Kutip dari CNN Politik Keas dan sekutunya memperingatkan kelompok pemilitan Hezbollah agar tidak meningkatkan konflik Hamas dan Israel Oleh Natasha Bertrand Kutip dari CNN Politik Keas dan sekutunya memperingatkan kelompok pemilitan Hezbollah agar tidak meningkatkan konflik Hamas dan Israel Oleh Natasha Bertrand, artikel ini merupakan artikel berita dari luar negeri yang sudah saya translate teman-teman Kita simak Amerika Serikat sekutu dan sekutu-sekutunya memperingatkan kelompok pemilitan Lebanon Hezbollah agar tidak meningkatkan konflik di Israel Ketika Amerika menyiapkan aset militer untuk menjaga potensi perluasan perang Kata beberapa pejabat Amerika dan orang-orang yang mengetahui diskusi tersebut kepada CNN Para pejabat senior pemerintah saat ini telah percaya bahwa Hezbollah kemungkinan akan bergabungan dalam perang Hamas melawan Israel Dan para pejabat berpendapat peringatan tersebut mempunyai dampak meskipun ada beberapa peningkatan di perbatasan Ketua Kepala Staff Gabungan General Charles F. Brown mengatakan Pada hari Rabu, kebawah dia belum melihat indikasi adanya pemain tambahan yang bersiap untuk terlibat dalam konflik di Israel Amerika Serikat mengirimkan pesan kepada Hezbollah untuk menghindari konflik melalui sejumlah saluran Termasuk pemerintah Lebanon dan ketua Parlimen Lebanon yang merupakan sekutu Hezbollah Nah, hari ini kita sebetulnya tadi mau membahas tentang Rusia Apakah Rusia mendukung Palestina dan Amerika mendukung Israel Ini kan yang dihempuskan oleh media kan, media Indonesia Cuma kayaknya ini buat besok Nah, hari ini kita cerita tentang dusta media dan pemerintah Indonesia Tentang apa yang terjadi tentang perang Israel melawan Hamas Di Indonesia saat ini kan terus dihempuskan Israel melawan Palestina Sedangkan Benjamin Netanyahu tegas ini Israel melawan Hamas Karena di wilayah tersebut ada West Bank yang dikuasai oleh Fatah Ada jalur gas yang dikuasai Hamas Nah, walau kenyataannya Benjamin Netanyahu tidak bilang kita pernah melawan Palestina Tapi kita pernah melawan Hamas Ya, dan media Indonesia malah menyalahkan Karena pada kenyataannya yang di dalam perang itu kan ada ormas-ormas Sebenarnya siapa itu ya Si Rizal atau si Mutali itu ya Oh, enggak itu salah itu Karena kan bukan hanya Hamas saja Dalamnya ada ormas-ormas ya Kan tetap Hamas Mereka atas nama Hamas bukan atas nama masing-masing Fatah enggak ikut Fatah adalah salah satu organisasi besarnya mereka kan Salah satu partai politik besarnya mereka Enggak ikut-ikut Ya kan Nah, terus jadi dihempuskan isu bahwa ini adalah perang melawan Palestina Padahal ini adalah perang melawan Hamas Yang notabene mayoritas di jalur Gaza Kemarin saya memantau interview Apa namanya Bawancara Pak Soleyman Ponto dengan Rizal Putra Namanya Rizal Putra itu ya Nah, saya melihat Rizal Putra ini kelihatannya kurang banyak Kurang sekali informasinya Tapi saya terkejut Waktu Pak Ponto bilang Bahwa apakah ini dengan adanya tawanan-tawanan Tadi barusan kita bahas juga ya Hamas ini kan menawan lebih dari 100 tawanan Ya, tapi itu rakyat sipil Hanya kecil IDF-nya, tentaranya Hanya tadi cuma berapa ekor Pak, 3, 4, 5 orang aja, Pak Tapi sebagian besar itu rakyat sipil Dan bayi-bayi di bawah 5 tahun, Pak Balita, Pak Dan tadi barusan saya setelkan digorok, Pak Itu sudah berita internasional Suri mana-mana Itu digorok, disembeli satu-satu bayi-bayi itu Ya, ini sudah masuk ke media internasional Jadi bukan cuma ini saja ya Disembeli, sambil juta Allah Akbar Bayi-bayi ini dalam mengancam Nah, ini ditulis juga sama tribun Kalau Israel menyerang Gaza Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu Maka mereka akan membunuh Selama ini memang Israel Kalau nyerang kan selalu kasih selebaran dulu kan Kemarin yang Kalau nyerang gedung Kirim selebaran dulu Baru budungnya dibom Ya kan Supaya rakyat keluar dari gedung tersebut Memang tujuannya kan Supaya diharapkan semua peralatan gedung itu Yang digunakan untuk tindakan kejahatan Melawan Israel Itu dihancurkan semua Tapi kan yang kemarin si Mutali bilang Oh enggak, itu nyatanya Dibom dulu baru kasih selebaran Enggak mungkin Saya bilang enggak mungkin Itu selalu ada selebaran Kan dulu sudah diberitakan juga sama media Sama media Indonesia juga Bahwa Israel ngeri-ngeri selebaran Jatuh flyernya Terus pada keluar Terus dibom Masalahnya sekarang adalah Tawanan-tawanan ini kan disembunyikan Di gedung-gedung itu Dan kemarin saya tertarik sekali Pak Ponto bilang bahwa Israel sudah menjadikan Itu adalah Syahidnya mereka Para tawanan Jadi kelihatannya Enggak cuma orang-orang Hamas saja yang berani mati Pak Nampaknya orang Israel pun sudah tutup mata Bukan gelap mata Dianggap bahwa itu apa? Ponto kemarin bilang itu adalah ongkos Dari Menang pada kenyataannya apakah Hamas sudah menang Ya belum jauh Pak Malah menurut saya ya Kemarin saya tajikan tadi malam Dari mulai Perang 67 Ya kan Tahun 67 Ya kan Jelas Korbannya Di pihak Arab Sampai 20.000 18.000 Terang 73 Korbannya lebih banyak lagi 25.000 Intif ada satu Korbannya Israel cuma berapa ratus 200 Apa namanya Pihak Palestina Korbannya sudah sampai 2000 Intif ada dua Korbannya Israel seribu Seperti hari ini kan sudah seribu Korbannya Israel yang meninggal Bukan karena perangnya Tetapi karena kemarin Di seribunya 250 Sudah mati di tempat Yang sisanya mati di rumah sakit Pak Soalnya Pak Itu infonya Saya kan ikut ini Pak Voluntir di sana Nah kemudian Intif ada dua Korbannya seribu Hamas Apa Palestina 3500 Protective AIDS kemarin Ya kan Yang heboh itu Israel cuma 68 orang 67 Tambah satu orang Thailand Hamas Korbannya Sampai 1500 Nah Sekarang korbannya Israel seribu nih Pak Karena serangan Dia tidak berdaya Dalam kondisi pasif Berondong habis Nah Berapakah korbannya Hamas Nah ini yang menjadi pertanyaan Silahkan Pak Ponto Oke Terima kasih Pak Paul Bicara Israel ini Kali ini memang Sangat menarik ya Dan saya Saya pendapat dengan Pak Paul Saya tidak bisa Mempercayai Apa yang Disampaikan oleh Media-media di Indonesia Karena Kita Melihat Israel itu Melihat Israel Palestina Itu sudah salah Melihatnya Kita melihat Israel itu Adalah Selalu menempatkan dia Sebagai penjajah Padahal di satu sisi Israel justru Mencari Tempat Tempat lahirnya dia Dia kembali disana Nah ini yang Orang Indonesia ini Tidak mau melihat itu Indonesia Pada dasarnya Semua melihat Israel Adalah penjajah Nah yang kedua Kita juga Indonesia ini Tidak mau melihat Bahwa tahun 48 Sudah ditawarkan PBB Pembagian Dua Wilayah Itu kan Ada Pembagian Mana wilayah Untuk Israel Mana wilayah Untuk Palestina Justru Palestina menolak Israel menerima Ketika Israel menerima Israel diserang Nah karena saat itu Diserang Perang Nah Israel melawan Dia menang Ketika Israel menang Wilayahnya bertambah Setelah wilayahnya bertambah Dimarahin lagi lah Wilayahnya kok kamu ambil Padahal ini Ini kan perang Nah Yang menarik saat ini Yang sekarang ini Israel Menyatakan perang Sebelum-sebelumnya Dia tidak pernah Setelah Kim Yopur ya Apa Kim Yopur Namanya itu Yom Kippur Yom Kippur Setelah Yom Kippur Israel tidak pernah Menyatakan perang Hanya Membalas Opression Ya Namanya Opression Sekarang Kalau betul Palestina ini Sebenarnya Kalau saya melihat Itu adalah Korban Dari Negara-negara Arab Waktu 1948 Kan negara-negara Arab Yang tidak Menyetujui Tempat Palestina itu Padahal Palestina Orang-orangnya Mungkin Iya Nah Sampai hari ini Sebenarnya Kelihatannya Arab Saudi Terutama ya Sebenarnya Sudah menyadari Bahwa Konflik Di Palestina Itu akibat Keakuan mereka Saat itu Kalau mereka Tidak membakar-bakar Mungkin Sudah jadi Satu Palestina itu Ada Arab Ada Arab Palestina Dan Arab Israel Kan itu Apa namanya itu Disitu itu Pokoknya sudah jadi Menjadi dua negara Yang berbeda Dan masing-masing Diakui berdaulat Ya betul Tapi karena Keakuan negara-negara Arab Saat itu Negara Arab Kan yang menyerang Nah sehingga Kacau semua Sampai Balfur itu Sampai terakhir Ya 18 Sekarang ini Sepertinya Negara-negara Arab Itu sudah mulai Menyadari Arab Sudah mulai Mendekat Dengan Israel Kan Sudah-sudah mulai Fatah sudah diam Tiba-tiba Hamas ini menyerang Betul Pak Paul Hamas adalah Hamas Bukan Palestina Tetapi di Indonesia Israel lawan Palestina Padahal Hamas adalah Hamas Ini Itu kan Bagaikan di kita Mungkin di kita ini Bayangkan kalau satu saat Ada Organisasi NGO Tiba-tiba nyerang Malaysia Dengan pelurunya Gimana coba Ya Bisa jari kan Itu yang terjadi di sana Disini Galarua ini Tiba-tiba Nyerang Jakarta Kalau Kalau Nyerang Jakarta Itu masih dalam kota Nyerangnya keluar Nyerang Malaysia Atas sama Galarua Nyerang Malaysia Merebut ini kan Ya Apa tersebut Pineng Apa yang Kelangkabut itu Nah sama Seperti ini Sebenarnya statusnya Makanya Netanyahu Juga seperti itu Dari Palestina juga Sebenarnya Sama Seperti itu Bahwa sekarang Yang Si Si Hamas Hamas ya Hamas Nah sekarang tinggal lihat Hamas ini Apa sih dapatnya dia Apa betul dia Apakah betul Untuk Palestina Atau berjuang Untuk diri sendiri Ini Dan kita Di Indonesia Sulit Mendapatkan Berita ini Yang benar Yang mana Kecuali orang di luar Karena kalau Berita di dalam Semuanya Sudah melihat Bahwa Israel adalah Penjajah Sehingga Beritanya sudah Tidak Benar Sudah Tidak seimbang Sehingga sulit Untuk Mendapatkan Itu situasi Sekarang Kalau lihat Dan Kalau melihat Kemarahan Tingkat kemarahan Israel Ini betul-betul Marah Sampai dia Menyatakan Menyatakan Perang Sehingga Kalau sudah Menyatakan Perang Mau ada Siapa Di penjel sana Sudah Itu dianggap Korban Sudah Itulah biaya Yang harus Dibayar Dalam perang Ini Itu yang Harus Dikaris Bahwa Ya Ya Dia sudah Tidak peduli Sekarang Dia sudah Tidak peduli Ya ketika Saya di Belanda Kan beberapa Kali saya Ketemu dengan Defense atasnya Orang-orang Israel Ini kan Mereka itu Bilang Cukup Dua kali Jangan Tiga kali Yang Dua kali itu Yang pertama Kasus Masada Bagaimana Dia dihabisin Di Bukit Masada Yang kedua Bagaimana Holocast Yang dilakukan Oleh Jerman Dan setelah itu Jangan Sampai Tiga Kali Sehingga Kali ini Dengan begitu Saya yakin Dia akan Mengamuk Itu Dia akan Mengamuk Itu Apapun Hasilnya Itu Mungkin Tidak terjadi Kenjatan senjata Saya kira Dia akan Menduduki dulu Baru Kenjatan senjata Diulangi lagi Yom Kipur Itu Yom Kipur Diulangi dulu Diulangi dulu Olan Sinai Biar Diam sekalian Itu Dia akan Hajar dulu Biar sampai Diam Baru Kita Genjalkan senjata Cuma Saya sampai hari ini Kan susah Mencari Berita Yang benar Apakah Dia sudah Operasi Darat Apakah Masih Operasi Udara Karena Berita Dikita Sulit Berita Yang di Israel Itu Kulit Dia saja Pak Yang di dunia Internasional Itu Mereka Tidak berani Di Belanda Di Jerman Semua Berita Berita Tidak ada Yang heboh Di Indonesia Pak Indonesia Masuk Tau Iya Dari Berita Begini Tidak Begitu Tidak Kalau Berita Berita Dia Bertembak Kita Tidak Perlu Kasih Predikat Predikat Dan Lain Lain Apa Mereka Harusnya Cerita Fakta Saja Betul Harusnya Fakta Saja Diomongin Tapi Jangan Ditambahin Embel Empel Opini Asumsi Asumsi Akhirnya Malu Semua Sama Sama Lihat Dari Jauh Masih Ditambah Opini Ini Ini Dan Itu Yang Sedang Terina Dari Situ Kita Harus Jujur Baru Kita Bisa Melihat Bagaimana Bagaimana Orang mau Pesta Kok Tiba-tiba Diserang Kayak Begitu Mana Ada Orang Waras Yang Mau Tidak Marah Ya Dan Catatan Dari Mulai Perang 67-73 Intifada Satu Satu Dipada Dua Operation Protective Age Selalu Amas Palestina Dulu Yang Mulai Dan Mistanat Mereka Tahu Di Hari Itu Israel Itu Betul Betul Dia Akan Hokus Berhenti Sabat Soalnya Tetap Yom Kipur Sama Hari Itu Dan Ini Dia Ulangi Lagi Karena Memang Israel Ini Ini Kita Analisa Apa Coba Lihat Mengapa IDF Yang Menjaga Di Festival Itu Cuma Sedikit Mengapa Ada Festival Itu Dan Banyak Yang Datang Kalau Orang Datang Festival Maka Dia Adalah Satu Pasti Yahudi Yang Yahudi Pendatang Kalau Yahudi Lahir Yahudi Dia Harus Mau Tidak Mau Sabat Nggak Mungkin Datang Festival Kedua Pasti Itu Warga Negara Asing Atau Warga Negara Ex Palestina Yang Sudah Menjadi Warga Negara Israel Yang Tinggal Di Perbatasan 22 Kota Itu Pak Nah Kemarin Saya Share Screen Kemarin Sudah Saya Bahas Yang Tidak Diketahui Orang Indonesia Baik Lagi Tinggal Di Sana Jadi Saya Tahu Orang Wilayah Palestina Oh Orang Palestina Padahal Warga Negara Israel Ini Wilayah Ini Merah Merah Gaza Kok Masih Tulisannya Golan Bukan Golan Ini Sinai Saya Salah Maren Ini Sinai Suka Hapus Dulu Supaya Jangan Menyesatkan Loh Kok Nggak Mau Oh Sebenarnya Ini Harus Saya Ini Adalah Sinai 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 Golan Disini Golan Golan Yang Golan Yang Di Atas Kanan Yang Dikiri Bawah Ini Sinai Sudah Yang Suka Jangan Menyesatkan Ini Yang Ijo Ini Sudah Wilayah Israel Di Dalamnya Pagar Kawat Pagar Tembok Dan Itu Adalah Sebagian Besar Orang Palestina Arab Palestina Padahal Nggak Ada Sungguh Bangsa Palestina Mereka Orang Yordania Orang Turki Orang Mesir Yang Kemudian Sudah Lama Tinggal Di Palestina Jadi Nggak Ada Suku Bangsa Palestina Beda Dengan Suku Bangsa Yahudi Nah Termasuk Contohnya Yang Di Sebelah Atas Itu Daerah Nasaret Kota Kana Kalau Kita Kota Nasaret Walaupun Itu Dalam Wilayah Israel Mereka Tidak Mau Pakai Bahasa Ibrani Mereka Berbah Arab Jadi Assalamualaikum Assalamualaikum Tapi Kalau Islam Kalau Sekelihatan Saya Bukan Islam Mereka Tidak 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 Haram Jadi Kalau Assalamualaikum Saya Mereka Tidak 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 Diskriminasi Salam Didiskriminasikan Salam Tidak Tidak Ditegur Saya Pasti Pemain Tidak Tidak Saya Berit Berit Salam Assalamualaikum Saya Bila Mereka Semua Memandangin Begitu Pak Terus Bila We are Arab We are Palestine We are Not Jewish Bila 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 Jadi Oh So What Must I Say Just Marhaban Sambil Sengit Just Marhaban Terus Saya Bila Marhaban Wah Mereka Baru Seneng Pak Wah Seneng Gitu Kan Cuma Dalam Ati Saya Rasis Juga Kurang Asem Saya Bila Kenapa Assalamualaikum Bila Suwabat Muslim Hahaha Menang Ajar Ini Saya Balik Lagi Pak Jadi Di Wilayah Hamas Ini Di Wilayah Israel Yang Hijau Sudah Di Dalam Pager Itu Pak Itu Mayoritas Orang Palestina Jadi Korbannya Adalah Orang Palestina Juga Betul Dan Masalahnya Mereka Sudah Warga Negara Israel Pak Iya Dan Ingat Itu Festival Hari Sabat Kalau Yahudi Beneran Tidak 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 Jadi Ini Tidak Diketahui Orang Indonesia Indonesia Tidak 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 Seperti Saya Keluar Masuk Pakai Mobil Busak Kelusuk Kepedalaman Pak Saya Bisa Ke West Bank Saya Bisa Ke Gasa Bisa Mobil Saya Setir Sendiri Sama Pastif Kemarin Sama Pastif Saya Ke West Bank Saya Bisa Bikin Bikin Kalau Pak Ponto Kesana Bisa Saya Antar Pak Pak Ponto Dapat Undangan Dari Haifat Sebentar Lagi Nanti Bukoni Dapat Adi Mau Dikirim Undangannya Pak Ini Kalau Jadi Ini Mumpung Dalam Pas Ini Suasan Pas Untuk Mengundang Supaya Dapat Penjelasan Apa Yang Terjadi Di Israel Ya Indonesia Negara Yang Besar 280 Juta Orang Makan Dari Hoax Makan Dari Hoax Kan Kurang Ajar Ini Kan Media Ini Kalian Cari Nafkah Dari Kebohongan Ini Nah Jadi Yang Jujur Kita Lihat Pak Ponto Saya Kaget Pak Ponto Kok Bisa Melihat Dengan Jelas Banyak Beda Dengan Satunya Kemarin Kira-kira Apa Yang Dilakukan Israel Ini Ketika Israel Melakukan Bombardir Massal Ini Amerika Kan Dateng Ya Kan Mengapa Amerika Ini Dateng Pak Mengapain Apakah Israel Butuh Bantuan Kan Enggak Ya Enggak Amerika Kan Ya Sebenarnya Tetap Saja Amerika Datang Kesana Dia Tanpa Minta Bantuan Pun Pasti Dia Akan Datang Karena Amerika Akan Memperkirakan Apakah Negara-negara Arab Yang Pernah Menyerang Itu Akan Ikut Serta Juga Atau Tidak Kan Disitu Itu Tetap Di Dalam Perhitungan Karena Sekarang Kan Baru Hamas Nah Apakah Yang Yom Kippur Ini Terulang Negara-negara yang lalu Itu Yang Disamping-samping Itu Apakah Akan Ikut Juga Nah Ini Kan Ya Nah Kita disini kan Tidak bisa Menganalisa Dengan Benar Karena Beritanya Itu Misalkan Fatah Ikut Menyerang Apa Libanon Menyerang Ini Menyerang Apakah Iya Libanon Menyerang Menyerangnya Mana yang Diserang Kota Mana Itu kan Jelas Kota Mana Yang Dijerang Kalau Cuma Seperti Pak Paul Bilang Nasaret Dan Sekitarnya Itu Kedak Daerah Tadi Yang Banyak Orang Palestina Yang Sudah Menjadi Israel Ini Ya Jadi Amerika Tidak Mungkin Akan Terlibat Tentaranya Turun Atau Senjatanya Turun Mustahil Amerika Tidak Akan Sampai Mendarat Tidak Mungkin Hanya Sebagai Pemantau Dia Hanya Datang Memantau Melihat Seberapa Besar Kemungkinan Negara-negara Arab Itu Akan Ikut Serta Sekarang Kemungkinannya Ada Apa Yang Mana Apakah Mungkin Negara-negara Mesir Yordania Atau Arab Saudi Akan Ikut Dalam Situ Mari Kita Lihat Tentunya Untuk Ikut Serta Disitu Kita Harus Lihat Kemampuan Ekonominya Dia Juga Saat Ini Seperti Apa Kalau Ekonomi Lagi Murad Marit Mesir Lagi Bangkrut Sekarang Mesir Sekarang Sudah Bangkrut Apakah Dia Akan Mengambil Risiko Itu Sedang Bangkrut Ikut Serta Bagaimana Dia kasih Makan Rakyatnya Sendiri Nanti Apalagi Misalkan Sekarang Israel Menutup Semua Semua Sumber Kehidupan Di sana Coba Gimana Apa Anda keluar Semut-semut Itu semua Kalau ditutup Iya Iya kan Iya Mau Berapa Berapa Dia Bertahan Ingat Kita Dulu Menundukkan Kaharmusakar Menundukkan Kartas Suwirio Sama Dengan Israel Menundukkan Sekarang Ini Ditutup Dalurnya Jalur Suplahnya Tutup Iya Ditutup Jadi Israel Tidak Belajar dari Indonesia Strategi perang lama Strategi perang Zaman Enak Kayang Dia Belajar dari Indonesia Itu Jadi Jangan dikira Indonesia Hebat Nah Ini Pak Artinya Kan Tidak Mungkin Negara-negara Arab Kalau Arab Saudi Jelas Tidak Mungkin Karena Arab Saudi Sedang Memperbaiki Ekonominya Tidak Mungkin Dan Baru Hancuran Gara-gara Keluar Uang Banyak Ngeratain Yaman Jadi Tidak Mungkin Tidak Ekonominya Tidak Mungkin Tapi Ada bom Dari Syria Kemarin Pagi itu Saya baca Di media Itu Syria Ikut Ngebom Saya kira ISIS Ex-ISIS Syria Masih ada Ex-ISIS Coba kita Lihat Itu Memang Memang Iran Lebanon Ini kan Memang Ditukung Nama Iran Sepulah Ini kan Jadi Untuk Menganalisa Ini Kita Harus Melihat Kemampuan Ekonomi Negara-negara Itu Sendiri Itu Seperti Apa sih Kemampuan Mereka Mesir Apa Mesir Berani Mesir Hidupnya Dari Israel Ya Ekonominya Ya Ayo Jualan-jualan Buah-buah Segala macam Semua Dari Israel Ya Nah Ini kan Kalau itu Dia tutup Gimana Jadi Kita Harus Melihat Itu Berat Yang kedua Apakah Negara-negara Arab Ini Esprit The Corp Masih Seperti Tahun-tahun 50-an Itu Nah Itu Itu Pertanyaannya Pak Ini Indonesia Ada Ada Bikin Ini Katanya Senjatanya Hamas Dari Korea Utara Sama Dari Kiev Pak Nah Ini Mesoknya Hanya 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 Besok Besok Dicetai Dengan Ibu Koni Kita Ya Pak Ya Ini Kalau Ini Ya Aku Sudah Sulit Mempercayai Itu Sumber-sumber Informasinya Sulit Sulit Jadi Ngapain Kita Mau Berbicara Dengan Sumber Informasi Yang Kita Tidak Yakin Benar Ya Lebih Baik Kita Menganalisa Itu Tadi Untuk Menyerang Itu Butuh Banyak Uang Negara Negara Arab Ini Uangnya Cukup Tidak Untuk Membantu Itu Ya Kan Ini Dan Ini Akan Panjang Dan Jangan Jangan Lupa Israel Ketika Baru Merdeka Saja Dia Sudah Mampu Bertahan Lama Berperangnya Apalagi Sekarang Kan Itu Ya Cuma Sekarang Kita Tinggal Lihat Setelah Beberapa Lama Ini Dia Menyerang Pakai Serangan Udara Apakah Dilanjutkan Dengan Serangan Darat Seperti Yang Terjadi Di Yom Kipur Apakah Dia Menurutkan Itu Belum Kita Tidak Mendapatkan Informasi Yang Benar Serangan Darat Pak Karena Sudah 300.000 Orang Sudah Dimobilisasi Itu Termasuk Jadi Paramiliternya Juga Karena Masuk-masuk Kami Banyak Yang Daftar Jadi Kita Kosong Kampus Hari Ini Pak Sudah Mulai Kuliah Tapi Diturunkan Karena Diturunkan Semua Mereka Mau Disisir Satu Satu Semuanya Sampai Benar Benar Bersih Pak Saya Sangat Yakin Dia Akan Duduk Itu Tempat Itu Dia Akan Bersihkan Inilah Yang Menjadi Masalah Selama Ini Kalau Perang Berarti Gasa Itu Nanti Bisa Duduk Lagi Kalau Menurut Hukum Perang Internasional Sah Makanya Dia Bikin Nyatakan Perang Supaya Daerah Pendudukan Itu Menjadi Hak Dia Itu Itu Beda Jadi Aneksasi Jadinya Itu Kalau Dia Tidak Menyatakan Perang Tapi Tapi Dia Nyatakan Perang Jadi Pilihan Katanya Itu Memang Cerdas Sekali Itu Pilihan Kata Itu Punya Konsekuensi Hukum Gitu Ya Kayak di Papua Kemarin Kan KKP Teroris Atau Pemberontak Atau Apa Orang Orang Indonesia Kan Tidak Sampai Kesitu Dia Kira Kata Asal Karena Terlalu Banyak Kata Kata Bohong Yaitu Hingga Dia Tidak Percaya Pada Kata Katanya Sendiri Padahal Kata Itu Kata Akan Menghasilkan Logika Logika Akan Menghasilkan Tindakan Kan Itu Jadi Jangan Mengambah Remeh Itu Kata Harus Diperhatikan Sebelum Sebelumnya Dia Serang 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 Gitu Tidak Ada Dia Menyatakan Perang Ya Tapi Ketika Yom Kiyur Menyatakan Perang Nah Setelah Nyatakan Perang Wilayah Wilayah Yang Dia Diduduki Karena Perang Ya Itu Masuk Wilayah Barunya Dia Itu 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 Menyatakan Jadi Cuma Sampai Karena Saya Sampai Ini Tidak Tidak Dapat Berita Yang Benar Setelah Bombardir Ini Apakah Sudah Ada Tank Yang Turun Sudah Mendarat Kesana Saya Belum Melihat Apakah Ada Angkatan Lautnya Yang Mendaratkan Lewat Laut Sebelah Sana Karena Kita Kan Beritanya Masih Senang Berita-berita Yang Menyenangkan Diri Sendiri Kan Bukan Melihat Fakta Yang Ada Mudah-mudahan Pak Ponto Ini Benar-benar Bisa Diundang Kesana Jadi Nanti Bisa Menggali Lebih Dalam Wah Ini Indonesia Beruntung Sekali Kalau Pak Ponto Bisa Berangkat Ke Israel Benar Langsung Ketemu Open Open Jadi Punya Second Opinion Kan Kan